selamat menikmati 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 oleh siapa orang tua, orang tuanya. Komposisi biologis, psikologis adalah bawaan terhadap mereka. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lain yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap pembantukan faktor lingkungan ini adalah di mana mereka tumbuh dibesarkan di dalam teman-teman, kelompok sosial, dan pengaruh lain yang dialami. Faktor lingkungan ini juga mempunyai peran dalam membentuk keperibadian itu sendiri. Selanjutnya adalah sifat-sifat kepribadian. Sifat kepribadian yang umumnya melekat pada diri seseorang individu adalah malu, agresif, patuh, malas, ambisius, setia, dan takut. Karakteristik tersebut ditunjukkan dalam berbagai situasi disebut sifat kepribadian. ini adalah menurut Meyer Brake ada tipe-tipe indikator kepribadian. Di sini menurut Meyer Brake ini dalam menguji tentang keperibadian atau mengetes tentang keperibadian seseorang, itu ada indikator-indikatornya. Dalam menentukan keperibadian seseorang, Meyer Brake ini menggunakan pertanyaan sebanyak ini ya, ada yang berisi 100 pertanyaan mengapa individu merasa diberikan tes tersebut. Kemudian jika individu tersebut bisa menjawab pertanyaan lebih banyak, ada penggolongannya ini nanti ya. Dalam menjawab pertanyaan, ini nanti empat golongan yang dijadikan Meyer Brake dalam menentukan keperibadian seseorang itu ada empat ini. Yang pertama dikolongkan sebagai kepribadian ekstrafer versus introfer. Ada ekstrafer lawannya introfer. Terus yang kedua yaitu sensitif dan intuitif. Dan yang ketiga yaitu pemikir dan pemikir versus perasa. Dan yang keempat adalah memahami versus menilai. Ini adalah empat definisi yang tergolong bagai kepribadian seseorang menurut tipe Meyer Brake. Di sini langsung saja saya bahas tentang definisi kepribadian seseorang menurut Meyer Brake yang pertama yaitu ekstrafer atau versus introvert. Ekstrafer di sini yaitu termasuk kepribadian seseorang individu yang ramah pandai bersosialisasi dan percaya diri tentang tenang dan percaya diri. Kalau introvert, kalau introvert itu kebalikan dari ekstrafer. Kalau introvert itu adalah kepribadian seseorang di mana ia cenderung kurang menyenangkan bersama orang lain, lebih suka menyendiri, tidak suka orang baru dan tidak suka berbicara di depan umum. Kurang yakin dan pemalui itu adalah yang termasuk kepribadian introvert. Yang kedua, kepribadian sensitif dan intuitif. Kepribadian sensitif di sini yaitu kepribadian yang digambarkan sebagai individu yang praktif dan lebih menyukai rutinitas dan sangat detail serta praktis serta memilih rutinitas dan urutannya sangat detail. Kalau intuitif di sini adalah tergantung pada proses tidak sadar dan melihat pada gambaran besarannya. Jadi mengandalkan proses-proses yang tidak sadar. Kemudian kepribadian yang ketiga yaitu pemikir bersuperasa. Kepribadian pemikir di sini biasanya seseorang itu lebih cenderung menggunakan penalaran dan logika untuk menangani permasalahannya. Sedangkan karakteristik perasa mengandalkan nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Kepribadian yang keempat yaitu yang terakhir menurut Meyer Breck yaitu ada menilai, resus menerima. Menilai di sini yaitu menginginkan kendali dan memilih urutan dan struktur. Itu tadi adalah tipe kepribadian menurut Meyer Breck. Kemudian selanjutnya ada juga beberapa alih yang mendefinisikan kepribadian itu ke dalam model kepribadian lima besar atau yang disebut dengan MBI. Dalam mencari karakteristik kepribadian seseorang lima besar ini membuat lima dimensi dasar yang mendasari dalam kepribadian manusia. Di sini lima besar ini juga menggolongkan kepribadian seseorang itu ke dalam lima faktor. Di sini yang pertama adalah ada ekstraversi. Ekstraversi di sini yaitu di mana keperibadian seseorang itu termasuk ke dalam kepribadian yang menampilkan kenyamanan dalam berhubungan dengan seseorang atau individu lainnya. Kepribadian ekstraversi ini memiliki cenderung suka hidup berkelompok tegas dan mudah bersosialisasi. Selanjutnya yaitu faktor kepribadian yang kedua yaitu mudah akur dan mudah bersepakat. Di sini menuju pada kecenderungan individu untuk matu terhadap individu lainnya. Individu ini sifatnya yaitu senang bekerja sama, hangat, dan penuh kepercayaan. Terus faktor yang ketiga yang mendasari model kepribadian lima besar atau MBTI ini adalah sifat kehatian. Individu ini sangat bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan gigi. Faktor selanjutnya yang keempat yaitu stabilitas emosional. Stabilitas emosional di sini menunjukkan kepada kemampuan seseorang untuk menghadapi stres. Orang dengan stabilitas emosional positif tinggi. Kalau emosionalnya stabilitas positif tinggi, cenderung orang tersebut akan menghadapi masalah dengan tenang, percaya diri, dan aman. Sebaliknya, jika seseorang itu dalam keadaan stabilitas emosionalnya negatif tinggi, cenderung akan gugup, cemas, depresi, dan tidak aman, dan khawatir. Selanjutnya, faktor yang terakhir, yang kelima yaitu menurut model kepribadian lima besar. Terbuka terhadap hal-hal baru di sini menyangkup kisaran minat dan keteritarikan atas inovasi-inovasi baru. Orang yang sangat terbuka terhadap kreativitas, ingin tahu, dan secara arsitik sensitif. selanjutnya, selanjutnya yaitu menilai kepribadian. Mengapa sih? mengetahui bagaimana mengukur kepribadian adalah menurut riset, ini sudah dibuktikan ya, dalam riset ada tiga cara utama untuk menilai kepribadian, yaitu menurut riset menunjukkan bahwa kegunaan uji kepribadian dalam keputusan untuk membantu, memprediksi siapa sih yang terbaik untuk pekerjaan. Alat yang paling umum mengukur kepribadian adalah melalui yang pertama yaitu survei mandiri, dan yang kedua melalui survei peringkat oleh pengamat. Dan yang ketiga adalah ukuran proyeksi. Survei mandiri ini bisa dilakukan melalui, misalnya kita mengevaluasi diri sendiri dalam serangkaian beberapa faktor. Seperti, misalnya saya mengukur pribadi ya, sendiri, kepribadian diri kita sendiri, misalnya seperti saya sangat khawatir tentang masa depan saya. Itu adalah termasuk kepribadian seseorang. Cara menilai kepribadian yang kedua yaitu dengan survei atau peringkat. Maksudnya survei atau peringkat di sini yaitu dengan cara meminta orang lain untuk menilai kepribadian kita ya. Bagaimana sih kepribadian kita itu? Apakah termasuk kepribadian yang baik atau kepribadian yang buruk? Unturan proyeksi itu bisa dilihat dari tindakan kita ya. karena karena apa? Karena kepribadian itu bukanlah apa ya maksudnya ukuran proyeksi di sini itu adalah langsung melalui proyek-proyek di sini dalam kepribadian itu adalah perilaku kita proyeksi kita. Namun karena kepribadian itu adalah membentuk perilaku manusia sehingga dapat dilihat dari cara berpikir, berbicara, atau berperilaku. Selanjutnya selanjutnya di sini yaitu ada lagi penelitian yang menggambarkan kepribadian seseorang itu dalam tiga unsur atau yang disebut dengan the dark reacting terdiri dari tiga kepribadian. Tiga kepribadian ini sangat tidak diinginkan dalam kehidupan sosial pada umumnya. Nah menurut bukunya Robin di sini yang pertama yaitu kepribadian yang bersifat di sini Masia Masialisme. Karakteris kepribadian Masiavellianisme ini sering disingkat dengan Marx ya dinamai oleh Nicolo Masiavelli. seorang individu yang dominan Masiavellianisme akan mempertahankan jarak emosional dan yakin bahwa hasil lebih penting dari proses. ada beberapa riset yang telah menemukan bahwa orang yang dominan Masiavellianisme lebih banyak memanipulasi menang lebih banyak dipengaruhi dipengaruhi lebih sedikit serta mempengaruhi orang yang lebih banyak dibandingkan mas serendah. Ini menurut Masiavelli. Yang kedua adalah Narasisme. Narasisme ini adalah cenderung menjadi arokan mempunyai merasa kepentingan diri yang berlebihan membutuhkan pengakuan berlebih dan mengutamakan diri sendiri. Ini juga ada bukti menyatakan atau riset menyatakan orang yang narsis lebih karismatik daripada yang lain. ada sebuah studi yang mendapatkan bahwa ketika orang narsis berpikir bahwa mereka pemimpin yang lebih baik daripada koleganya sedangkan atasan mereka menilai mereka lebih buruk. orang yang narsis lebih mungkin untuk memuat materi promosi diri dalam misalnya dalam halaman facebook seperti itu adalah dinamakan orang yang narsis dalam bukunya Robin itu banyak sekali studi-studi yang menjelaskan tentang kepribadian seseorang itu orang yang narsis itu gimana contohnya itu gimana disini ada lagi studi yang menjelaskan bahwa orang yang narsis itu lebih terganggu perasaannya kurang diuntungkan berarti bahwa ketika mereka tidak memperoleh apa yang mereka inginkan mereka akan lebih stres akan hal yang dibandingkan dengan orang lain itu adalah narsismo banyak sekali penelitian yang menjelaskan tentang keperibadian orang yang narsis terus yang ketiga adalah psikopat psikopat disini adalah perilaku antisosial egois tidak berperasaan dan tidak berpenyesalan mereka yang memiliki psikopati tidak memiliki empati padahal sesama dan seringkali terjerat kasus kriminal selanjutnya selanjutnya ini adalah contoh contoh seseorang ini dicontohkan dalam keperibadian siapa ya Donald Trump terkenal karena keperibadiannya dalam mengambil resiko pada tahun 60-an ia mulai usahnya di Renol kemudian ia menjadi kaya dengan bursa di wajan karena ini adalah termasuk contoh keperibadian yang seperti dicontohkan ke tiga dia terus ini ada lagi contoh keperibadian keperibadian faktor-faktor keperibadian yang saya sebutkan di atas tadi ada Mayer ada lima besar ada menurut tadi dakteriat itu tadi adalah hampir semua apa ya satu di lintas budaya termasuk China Israel itu demikian ya yang saya sampaikan tentang materi kepribadian selanjutnya saya simpulkan dulu dapat disimpulkan bahwa kepribadian seseorang itu ditentukan dari dalam diri sendiri dan dari pengaruh lingkungan setiap individu dapat berbeda-beda dapat disimpulkan bahwa kepribadian seseorang ditentukan dari dalam diri sendiri ya demikianlah presentasi saya tentang kepribadian selanjutnya saya silahkan kepada moderator oke terima kasih pemaparan dari Ibu Dewi Fauzia ya pemaparan tentang kepribadian ya oke untuk sesi selanjutnya silahkan Bapak Ibu Bapak Ibu beserta bisa menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu kepribadian Onggo Bapak Ibu bisa menyampaikan secara langsung melalui mikrofonnya masing-masing bisa di on-kan atau bisa juga menyampaikan melalui pesan chat Onggo dipersilakan Bu Dewi ini kalau boleh tahu guru mata pelajaran apa ya ekonomi ekotansi Pak oh ekonomi ekotansi ya iya ini ya anu kebetulan baca buku pengen pengen aja pakai materi ini oke sip sip oke silahkan Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan pertanyaan oke sambil menunggu tadi di akhir ya setelah tadi dijelaskan beberapa pembahasan tentang kepribadian itu apa terus sifat-sifat kepribadian definisi ada tiga unsur kepribadian yang terkait itu ya teriak itu ya Halo Bu Dewi oh iya Pak iya itu dari ketiganya itu termasuk yang negatif apa positif ya negatif itu Pak itu adalah kepribadian yang sangat tidak diinginkan dalam kehidupan sosial itu katanya menurut bukunya Rupin itu negatif ya cuma untuk yang khusus ya khusus untuk narsisme itu ada beberapa penelitian yang justru ada nilai positif kayaknya iya apa saya salah dengar ya tadi yang tentang apa ya yang narsisme katanya kalau narsisme itu termasuk orang yang apa namanya kayaknya tadi ada nilai positifnya deh bukan ya mohon barangkali lebih dijelaskan narsisme karena di era-era sekarang ini kan gadget terutama handphone itu sudah dilengkapi dengan kamera dengan megapixel yang luar biasa itu kan kita kayaknya diarahkan untuk menjadi manusia-manusia narsis kalau boleh saya simpulkan sendiri itu kira-kira ada nilai positifnya apa enggak ya dari kepribadian narsisme apa termasuk narsisme yang kayak gitu dikit-dikit cekrek upload cekrek upload gitu iya itu iya itu iya termasuk narsisme berarti iya narsisme pak tadi kan yang termasuk orang yang narsis lebih mungkin untuk memuat promosi diri di halaman misalnya di facebook gitu kan sekarang orang yang sering upload di facebook facebook misalnya foto atau apa itu ya itu termasuk orang yang narsisme itu juga pak dan itu negatif atau positif iya kalau menurut anu pak ya katanya orang yang sering misalnya kita pada waktu menurut saya sih negatif ada juga sih ya hukum misalnya kalau kita lagi misalnya kalau perempuan misalnya lagi masa kita upload foto di facebook itu termasuk juga apa ya riba ya gak boleh gitu tampilan layar kosong iya untuk share kontennya kosong gue Dewi oh ya sudah kembali iya jadi negatif ya iya menurut agama juga seperti itu pak negatif gitu tapi kalau di katanya enggak 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 karismatik gitu ya tadi saya yang mendengar kata itu deh karismatik gitu jadi orang narsis itu lebih karismatik gitu iya iya tetap ada nilai positifnya iya menurut menurut anu menurut apa ya menurut situasi tertentu pak melihat melihat situasi emang Pak Pak Anwar berangkat lagi pertanyaan Pak Anwar silakan bisa bertanya mungkin silakan oh ya kalau bisa jawab nanti ini agak iseng soalnya ini tentang kepribadian dari teori-teori yang dipaparkan oleh budaya tadi tentunya banyak persumber dari ahli-ahlinya tadi ya penulis buku beriset atau membuat riset dari dari peribatan ini nah pertanyaan saya adalah dari semua isi teori yang dikembangkan tadi bagaimana korelasinya atau hubungannya kalau dihubungkan dengan normal kalau dihubungkan agama baik di satu sisi apakah juga baik di sisi lain dan seperti itu kira-kira gimana penjelasannya gimana budewi oh sebenarnya Pak hubungannya antara beberapa teori kalau dikaitkan dengan norma agama budewi mungkin ambil salah satu contoh aja mungkin yang tadi mungkin naksis atau suku satu hari absen tiga kali satu hari absen tiga kali iya monggo budewi dijawab aduh gimana ini teori tadi apa pencet secara yang salah bagaimana sebentar Pak masih kelihatan Pak share PPT saya ini hilang ini loading mungkin ganti ya ganti yang di share enggak yang tampil apa itu sekarang Pak ini masih kosong loading saya semua tapi pendapat pribadi boleh mungkin Pak Anwar mungkin pendapat kebacangan Pak Dewi otomatis play powerpoint tinggal klik jadi jadikan tidak berapa tinggal tidak berapa secara manual terima kasih Pak sudah benar ya benar ya benar ya benar ya benar ya apa kurang jelas pertanyaannya gimana ya coba lagi Pak Anwar kalau saya analisa analisa secara tidak sengasa selama beberapa tahun saya bilang tidak sengasa karena berulang-ulang saya gak mungkin ngurusi tapi kanan kiri depan belakang saya hampir keperibadian orang yang tanya orang yang bagus baik ke perusahaan agama kita berkampung suaranya putus-putus Pak Anwar iya gak jelas Pak Anwar apa-apa oke 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 karena dipakai patuan itu adalah bukan secara umum tapi yang benar-benar bagus menurut akal sehat kita misalnya kalau seringan upload atau share di medsos tiap hari tiap hari akan gak baik yang gak bagus kalau secara logika biasa aja bagi kebanyakan orang yang terserah karena patuan atau barometernya akan beda tapi secara kalau sihat kan gak atau kurang pantas gitu ya nah secara logika secara terserah yang bagus yang saya maksudkan secara kamu tadi jadi jadi gampang untuk membedakan yang bagus apakah orang bagus bahkan sangat jelek jelek dan seterusnya bisa dirasakan seperti itu ibu Dewi ibu Dewi iya pak iya iya ini menyingkirkan tentang narsisme narsisme di kalangan di sekitar kita itu ada yang seperti diceritakan oleh pak Anwar mau gak tangkapannya iya itu narsisme itu iya itu tadi pak Anwar narsisme iya sepakat dengan pak Anwar berarti ya iya iya itu aja oke oke mungkin sebentar saya cek dulu di kolom chat barangkali ada masih kosong ya mungkin terakhir saya deh dari saya pertanyaan ini kan nanti selesai jam 11.30 kurang lebih atau 11.20 kira-kira itu tadi kan kepribadian masing-masing orang itu satu atau bisa lebih dari satu ibu menurut ibu bisa lebih bisa lebih dari satu iya kan tergantung 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 apa ya situasinya katanya sebetulnya kalau menurut tapi kalau menurut teori-teori tadi kan tergantung ya tergantung pertanyaannya itu nanti kan bisa dites dengan uji pertama ada yang termasuk yang menurut meir baik itu tadi yang termasuk ekstrovet maksudnya lebih dari satu itu misalnya asal mulanya kepribadiannya itu kan ekstrovet setelah dia bergaul di lingkungan nanti kepribadiannya itu bisa berubah jadi ekstrovet maksudnya seperti itu jadi tergantung lingkungan ya Pak jadi juga itu kita dengar dengan istilah kepribadian ganda yang berkentangan jadi di satu sisi mungkin dia itu kepribadian A tapi di satu sisi yang justru yang dipengaruhi itu tadi Pak yang asalnya di rumah itu bergaul dengan lingkungan yang berbeda yang tidak beribadah itu nanti bisa terpengaruh bisa berubah seperti itu menurut seperti itu oke mungkin terakhir kesempatan terakhir bagi Bapak Ibu beserta yang lain bisa mengajukan pertanyaan sebelum saya tutup mungkin Pak Edi Dwi Susanto mungkin atau Pak Febri Pak Edi atau yang lain monggo cukup ya cukup saja oh ini ada ini ini dari Pak Edi Dwi Susanto saya bacakan keperibadian itu given tapi bisa berkembang karena faktor-faktor lain yang penting kita pahami keperibadian yang positif kita kita adip kita adip yang kita adip si adip yang kurang baik kita kita adip yang kurang baik kita bicara keperibadian itu adalah given tapi nanti bisa berkembang karena faktor-faktor yang lain jadi memahami keperibadian yang masukkan dari kita ya mungkin bagian dari kesimpulan oke terima kasih share dari Pak Edi Dwi Susanto untuk yang Bapak-Ibu yang lain yang belum absen itu sudah bisa di akses link absennya di kolom chat oleh sudah di share mungkin kita cukup sekian ya Bapak-Ibu sekalian karena waktunya sudah pukul 11 lebih 19 mas Bumut tadi mulainya juga Kak Molor untuk sesi yang ketiga terakhir dari Bu Dewi mungkin ada kesimpulan terakhir sebelum ditutup kesimpulan saya disini bentar kesimpulan saya tadi Pak keperibadian keperibadian seseorang itu ditentukan dari dirinya sendiri dan dari pengaruh lingkungan lingkungannya dan lingkungan setiap itu dapat berbeda oke sudah sudah mungkin cukup Bu Dewi kesimpulannya iya sudah cukup begitu saja oke jadi kepribadian itu ada pada diri sendiri dan bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya mungkin itu Bapak-Ibu sekalian kesimpulan untuk sesi ketiga kita kali ini mengenai tema kepribadian mudah-mudahan apa yang kita berbaca sehada hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari terutama pada saat kita berada di dalam ruang kelas jadi bisa menikapi bagaimana kepribadian anak didik kita semua demikian apa yang bisa kami sampaikan saya selalu honor dan Bu Dewi selaku pemateri selanjutnya kami sampaikan kepada Bu Ririn sebagai host untuk menutup sesi ketiga kali ini terima kasih saya akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana Pak bagaimana Pak mau diutup mongga Bu Ririn bisa ditutup sesinya baik Pak untuk sesi ketiga ini saya ditawarkan terima kasih bahwa perhatian pada siswa kita juga demikian pada kita semua juga demikian semoga apa yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi bermanfaat saya akhiri sampai disini terima kasih banyak atas perhatiannya sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai ya Sesi 3 ini kalau tidak ada listnya hari ini setelah sekarang tidak ada lagi ya kosong ya untuk syaratan Bu Dewi Pak Itin Nadi yang Pak Edi yang host Pak Buririn berkali sampai keliru untuk pembu bapak dan penyanyinya jangan lupain dari Pak Dwi dari Pak Dwi sampai selesai kalau sudah online tidak tampil kalau bisa tampil karena akan banyak sekali yang bantu gitu ya Bapak Ibu semuanya untuk Bu Dewi kalau bisa next time lain kali presensinya lebih lengkap nanti Pak ada maksudnya yang buat presensi siapa Pak bukan saya bukan saya kan presenter ini ini sampai yang peser link tadi saya keras sampai berarti siap tapi kan enak harus makan enggak saya saya adanya sergo ya sekarang ini selesai anak send Dewi iya sudah tadi saya selesai selesai selain selain presenter host sekolahnya bisa di ke siap siapa ada lagi enggak ini Monggo berarti 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 selesai semuanya kurang satu host oh berarti sudah semua harus saya sedikit memaksa loh emang 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 semuanya sekali kalau penuh persensi Pak Didin saya siap bantu kalau enggak siap kalau enggak ada ya Pak Didin pun siap di moderator moderator bu Nomi ini ada teman banyak ini yang online Nomi Bu Ririn silakan Pak Febri atau Bu Febri ada juga apa seperti saya 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 ini harusnya saya kasih beri beri